Ini satu tangkai perkiraan adalah 20-25 biji kapol. Produksi super ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Taruna? Semoga sahabat Taruna ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tip bagaimana cara merawat kapulaga agar berbuah lebat dan bisa menghasilkan panen yang baik dan berkualitas. Bagaimana cara perawatannya? Apabila sahabat ingin tahu trik dan caranya, jangan di skip dulu. Alangkah baiknya gunakan jempol para sahabat semua untuk menekan tombol subscribe yang tadinya merah menjadi hitam. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, yuk kita berlanjut ke tutorialnya. Ini kapolnya masih banyak rumputnya. Yuk kita lihat bagaimana cara merawatnya. Yang pertama yaitu penyiangan dulu, penyiangan rumput. Di bawahnya harus dibersihin. Habis bersih ini rumputnya. Nah sahabat ini udah bersih rumputnya. Penyiangannya udah selesai. Tinggal dilakukan penjarangan pohon. Pohon yang sudah tua, yang sudah busuk. Ini harus dibuang. Supaya matahari bisa masuk ke dalam rumpun. Di dalam. Kita lakukan penjarangan dulu. Kita lakukan penjarangan pohon yang sudah tua harus dibuang. yang ini. Buang nih. Nah ini udah tua, dibuang. Lihat dulu ke atas, yang udah tua dibuang. Daunnya udah ada agak kering-kering. Dibuang nih. Nah kalau yang ini harus dari bawahnya dibuangnya. Tidak usah dipotong. Nah ini udah kering, daunnya buang. Ini kering. Nah ini juga udah tua. Tidak usah dipotong. Tidak usah dipotong. Kapulnya udah ada yang siap untuk dipanen. Ini harus dipanen kapulnya. Kalau nggak dipanen. Nantinya nggak mau berbuah lagi. Kita panen dulu kapulnya. Nah ini sobat kapul yang harus dipanen. Ini udah nggak ada bunganya. Itu berarti udah tua. Dan siap untuk dipanen. Nah seperti ini nih. Nah ini harus cukup untuk dipanen. Nah ini lah hasilnya. Pemanenan satu rumpun kapul. Lumayan lah dapat 10 kg. Setelah selesai pemanenan. Dibajibkan untuk dilakukan pemupukan dengan kupuk kimia ataupun organik. Yang tadinya pakai poska harus pakai poska. Yang tadinya pakai mutiara harus pakai mutiara. Yuk kita berlanjut ke pemupukan. Nah cara pemupukannya begini. Nah ini kupuknya. Menggunakan Ponska. Caranya ditabur aja ke tengah. Dilempar. Nah begitu sobat caranya. Secara pemupukan kapul laga ini. Setelah dipanen. Supaya. Nanti. Satu bulan dua bulan bisa panen lagi. Yang masih berbunga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.